Kali ini gue bakalan mainin karirnya Garnacho Siapa itu Garnacho? Garnacho adalah pemain kebangsaan Argentina yang sekarang main di MU Dengan posisinya sebagai left winger atau sayap kiri Bisa gak ya pemain muda 18 tahun ini menjadi pemain bintang di masa depan? Yaudah, kita coba aja yuk mainin dia dalam beberapa tahun ke depan Let's go! Di season pertama, MU membeli pemain asal Napoli Yaitu Victor Osimhan yang berposisi sebagai striker dengan nilai transfer 100 juta Berikut adalah timnya setelah Osimhan masuk Tapi ada beberapa pemain MU yang sudah pergi seperti ada Sancho dan juga Rashford Kayaknya dengan tim seperti ini, Garnacho dan kawan-kawan bisa dapetin piala apa aja ya Yaudah, yuk kita lihat aja Sebelumnya gue bakalan development plan si Garnacho sebagai inverted winger Untuk menaikkan weak foot dia Lalu di akhir season, MU dari peringkat keempat Dan mendapatkan jatah Liga Champion season depan Lalu di FA Cup, ternyata MU cuma sampai di ronde ke-6 kalah lawan Wolves Dan ternyata di Carabao Cup, MU berhasil juara setelah menang lawan City, Kongrat Untuk piala pertamanya untuk Garnacho Di Europa League, ternyata MU cuma bisa di peringkat ke-3 dan turun ke WCL Dan ternyata di WCL final kita hampir menang, sayangnya kita kalah Berikut ada statistik dari Garnacho dengan 58 pertandingan, 14 gol dan 1 asis Di season ke-2, MU mulai beli-beli pemain lagi Yang pertama dia beli Bellingham dari Real Madrid dengan dana 128 juta Lalu juga dia beli right back yaitu Rhys James dari Chelsea seharga 112 juta Lalu berikut ada timnya dengan masuknya Bellingham dan Rhys James membuat MU semakin kuat Dengan Garnacho di kiri memiliki kenaikan rating sekitar 7 poin Itu sangat bagus ya guys untuk pemain muda Lalu di tahun ini, development plan dari Garnacho kita ubah menjadi wide playmaker Sayangnya di Premier League, kita gagal lagi mendapatkan piala dan ada di runner-up Premier League Di FA Cup, kita kalah dari Spurs di final, sayang banget Di Karabokok, kita menyampilkan Ronda keempat, kalah sama Leicester City Dan di Champions League, kita juga kalah sama Milan di semi-final Begitu ada statistik dari Garnacho dengan 57 pertandingan, 17 gol dan 6 asis Sayangnya Garnacho gak dapat piala apa-apa ya tahun ini Di tahun ketiganya, MU mulai memperkuat tim lagi Dengan membeli Mike Magnan dari Milan seharga 92 juta Dan juga beli beberapa pemain muda Yang pertama ada Genonto dari Leicester City dengan harga 41.700.000 Lalu MU juga beli lifeback muda berbakat Alejandro Balde dengan harga 50 juta Berikut adalah tim dari MU di season ketiga ini Dengan banyaknya pemain-pemain muda baru dan juga tambahan dari keeper baru Semoga aja tim ini menjadi lebih baik di tahun ini Pemain ada datang dan pergi dari MU ini Tapi Garnacho tetap di MU di tahun ketiga ini Dengan kenaikan rating sekitar 6 poin Semoga aja Garnacho bisa mencetak lebih banyak gol di season ini Ternyata lagi-lagi Garnacho gagal mendapatkan Liga Premier Inggris bersama MU Udah 3 tahun, MU gagal untuk mendapatkan trophy tersebut Selanjutnya di FA Cup, akhirnya Garnacho mendapatkan piala FA Cup dengan kemenangan 2-1 lawan Newcastle Di Karabau Cup, MU kalah di quarter final lawan Everton di adu penalti Dan akhirnya untuk pertama kali Garnacho mendapatkan piala UCL Dan itu bersama MU setelah menang lawan Villarreal 1-0 di final UCL Kongres untuk MU dan Garnacho Dan berikut ada statistik dari Garnacho Dengan 60 pertandingan, 19 gol dan 10 asis Di tahun keempatnya Garnacho bersama MU, timnya seperti ini Di tahun ini MU gak beli pemain apa-apa untuk memperkuat dari line upnya Karena menurut MU pemainnya sudah sangat cukup dan bagus Dengan ini Garnacho memiliki kenaikan sekitar 5 rating Semoga aja di tahun ini Garnacho bisa lebih step up dan dapetin banyak gol ataupun asis Di tahun ini Garnacho development plannya kita ganti lagi menjadi balance ya guys Kalau di pertengahan musim tiba-tiba ada tawaran dari Juventus Yaudah kita ambil aja untuk tantangan baru Thank you untuk MU selama 3,5 tahun ya Berikut adalah statistik dari Garnacho setahun ini sebelum pindah ke Juve Yaitu 29 kali main, 8 kali gol dan 6 asis Dan berikut adalah timnya dari Juventus Dengan diisi dari pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain berbakat Semoga aja dengan tim seperti ini Garnacho dan kawan-kawan bisa memenangkan piala-piala di Liga Italia Dan ternyata juara Liga itu tiba Setelah bertahun-tahun di Emir Gagel mendapatkan juara Liga Akhirnya di Juventus dengan hanya setengah tahun saja Garnacho berhasil juara Liga Italia bersama Juventus Congrats Garnacho Lalu di Super Cup juga Juventus berhasil menang lawan Napoli 21 Dan juga di Coppa Italia berhasil menang lawan Fiorentina 30 Sayangnya di UCL Juventus harus kalah di tangan pada Saint-Germain atau PSG di ronde ke-16 Dengan ini statistik dari Garnacho Karena masuk di pertengahan musim Dia cuma main 33 pertandingan 16 gol dan 9 asis Dengan ini season keempat diselesaikan oleh Garnacho dengan 3 trofi bersama Juventus Nice banget Lalu di season kelima Juventus mulai beli-beli pemain untuk memperkuat lini pertahanan Juventus Yang pertama dia beli Tomori Yang sekarang main di Atletico Madrid dengan harga 70 juta Dan juga Juventus beli bag muda berpotensial dan berbakat dari Kroasia Yaitu Josko Gavardio dengan harga 89.500.000 plus Akanji Yang berikut adalah timnya dari Juventus season kelima ini Timnya sangat bagus untuk bagian defense, tengah, ataupun strikernya Cukup-cukup mumpuni Kita harap Juventus bisa juara banyak lagi Karena Garnacho sangat-sangat kehausan akan piala Sayangnya di Liga Italia Juventus gagal mempertahankan Liga Italia-nya Dan hanya ada di peringkat ketiga Tapi di Super Cup lagi-lagi Juventus menang Dengan skor 5-4 di adu penalti lawan Fiorentina Sayangnya di Copa Italia Terjegal oleh Hellas Verona di ronde ke-16 Lagi-lagi di Champions League kita kalah sama PSG di ronde ke-16 Dengan ini adalah statistik dari Garnacho di season kelima ini Dengan 48 kali main, 22 goal in, dan 4 asis Di season ke-6 Juventus mulai beli-beli pemain lagi Karena gagal menjuarai Liga tahun lalu Dengan dia menggelontorkan duit yang sangat banyak Untuk membeli Pedri dari Arsenal Dengan harga 200 juta plus M Rechan Ditambah juga Juventus membutuhkan Keeper yang lebih bagus lagi Keeper muda Akhirnya dia beli Diogo Costa Yang sekarang main di Spurs dengan dana Rp 39 juta plus Bono Berikut ada tim dari Juventus di tahun ke-6 ini Diisi oleh pemain-pemain muda juga yang bagus-bagus Banyak pemain-pemain yang season lalu udah pada pindah dan ratingnya turun Tapi ada pemain-pemain baru yang ratingnya naik Setelah dibeli sama Juventus tahun kemarin dan tahun ini Semoga aja Garnaco bisa mendapatkan piala-piala yang lebih banyak lagi di season ini Yaudah yuk kita lihat aja yuk Dan ternyata di pertengahan musim Real Madrid mengkontak Juventus untuk mendapatkan tanda tangan dari Garnaco Tanpa basa-basi lagi Garnaco menandatangani kontak tersebut Dan akan pindah ke Real Madrid Asal kalian tau Garnaco di Juventus season ini Detek 19 gol dan 3 asis Lalu berikut ada pengenalan Garnaco ke media Dan juga pemberian jersey Terima kasih telah menonton! Dan berikut adalah tim dari Real Madrid di season ini Dengan diisi dari pemain-pemain muda Pemain-pemain tuanya sudah tidak ada Regenerasi yang bagus untuk Real Madrid Bisakah tim seperti ini akan menjualnya sesuatu di Liga Spanyol ataupun di UCL Dan kita bakal lihat gimana Garnaco bermain di tahun pertamanya bersama Real Madrid Akhirnya Garnaco mendapatkan Piala Liga lagi Yaitu setelah Real Madrid juara La Liga Kongrat untuk Madrid dan Garnaco Dan ditambah lagi Real Madrid berhasil juara Supercopa setelah menang lawan Barcelona Lagi-lagi Copa da Hispana Real Madrid menang lawan Cadiz 3-2 Dengan ini Real Madrid sudah dapatkan 3 Piala Dan di UEFA Supercup Ternyata Real Madrid berhasil menang lawan Wolverhampton Dengan score 2-0 Dan ternyata Real Madrid berhasil menang lawan PSG di final UCL Dengan ini kita mendapatkan Treble Dan juga 5 Piala Dengan statistik dari Garnaco tahun ini Karena baru masuk di pertangan musim Dia cuma main 25 match 4 gol dan 5 asis Dengan ini tahun ini Garnaco berhasil mendapatkan 5 Piala dari Real Madrid Sayangnya di FIFA 2-3 versi PS4 Gak ada Piala Dunia antar klub Jadinya Real Madrid gak bisa dapetin 6-2 Sayang banget ya Lalu dikut ada season ke-7 dari karir dari Garnaco Di season ke-7 ini Real Madrid gak beli pemain apa-apa Karena dianggap pemain udah bagus Karena berhasil menangin 5 Piala season lalu Dan saat ini Garnaco dipindahin oleh pelatih dari Real Madrid Dari left wing menjadi CF atau central forward Ataupun bisa jadi striker Karena Real Madrid main fast line Itu ditandai karena Vinicius di kiri terlalu overpower ya guys Jadi mau gak mau Garnaco harus pindah posisi Untuk mendapatkan jam terbang lebih banyak Yaitu dia pilih adalah CF atau central forward Lalu di La Liga ternyata Real Madrid berhasil back-to-back Juara La Liga setelah unggul tipis atas Barcelona Kongras untuk Madrid Sayangnya di Supercopa Real Madrid gagal mempertahankan Pialanya setelah kalah selama gadis 1-3 Lalu di Copa de España Lagi-lagi Real Madrid berhasil back-to-back Copa de España dengan menang Lawan Valencia 4-1 Sayangnya di UEFA Super Cup Real Madrid gagal menang Dan gagal mendapatkan back-to-back UEFA Super Cup Kalah dari Napoli 2-1 Dan ternyata di Champions League Real Madrid berhasil menang Lawan Manchester United Dalam adu penalti 4-3 Dengan ini Garnaco berhasil mengalahkan Mantan klubnya di final UCL ya guys Dan berikut ada statistik dari Garnaco Di season ke-7 atau season terakhir ini Yaitu dengan 60 pertandingan 29 gol dan 12 asis Walaupun belum bisa ngalahin gol dari Vinicius Tapi akhirnya Garnaco berhasil catat gol Lebih banyak di season ini Walaupun sekarang permainannya Diubah ya dari left wing Menjadi central forward Dan ini udah gue recap Berapa banyak sih Garnaco main Gol dan memberikan asis Kalian bisa lihat sendiri di layar Yaitu Garnaco pernah main di EMU Dengan 204 match 58 gol dan 23 asis Lalu di Juventus Dia bermain 100 kali Gol ini 57 kali Asis 16 kali Lalu untuk di Real Madrid Dia main 85 kali Gol ini 33 kali Dan asis 17 kali Dengan total match yang dia mainin Selama 7 tahun Jadi 389 match Lalu total golnya 148 gol Dan total asisnya 56 asis Dan ini juga gue recap Dari apa aja sih yang didapetin Sama Garnaco selama 7 tahun Yaitu di Manchester United Berarti dia dapet 3 piala 1 Carabao Cup 1 FA Cup Dan 1 UCL Lalu di Juventus Ada 4 piala 1 Serie A 2 Piala Super Italia Dan 1 Copa Italia Dan yang terakhir di Real Madrid Dia mendapatkan 8 piala Yaitu 2 La Liga 1 Super Copa 2 Copa DS Panah 1 UEFA Super Cup Dan 2 UCL Berarti Garnaco selama 7 tahun ini Sudah dapetin sekitar 15 piala Dengan ini memainkan karir Garnaco sudah selesai Sebenernya 7 tahun ini merupakan hal yang sangat sebentar ya Bagi Garnaco Karena dia masih sangat muda Dan sampai di akhir 7 season ini pun Umur dia masih 25 Dan masih jauh di angka prime-nya Dan bisa aja Garnaco mencetak goal atau assist lebih banyak lagi Semakin lama dia bermain Semoga Garnaco di real life mengikuti Apa yang ada di konten ini Ataupun bisa lebih baik lagi dalam mencetak goal Ataupun mencetak assist Setelah kita gak ada yang tau Kemana Garnaco akan berlabuh setelah dari MU Oke thank you guys yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Dan kalian juga bisa request pemain mana sih Yang kira-kira bakal gue mainin karirnya lagi kayak gini Oke bye-bye